Kalau aku bisa menjawabnya secara umum, tapi tidak secara spesifik itu bagian dari bahan, wah itu harus pertemuan. Kalau itu tidak bisa di ini. Tapi apa kasus seperti itu ada? Banyak. Kasus seperti itu banyak. Artinya orang itu sudah sering mengalami kejadian, kok aku merasa pernah ke sana, disitu udah dewal, banyak, tiap hari aku menangani hal seperti itu. Inti dari berenkarnasi itu sejungguhnya adalah apa dan siapa dalam wujud atau bentuk apa jiwa atau roh. Karena dalam perspektif agama Islam, penyebutan jiwa dan roh adalah hal yang berbeda. Pada penggalan ayat, kutipkan sebagian rohku ke dalam jiwamu. Bagaimana pandangkan? Aku tidak tahu. Itu dari tradisi yang aku tidak memahaminya. Jadi aku tidak bisa jawab. Kalau dikaitkan dengan seperti itu. Aku tidak mau jawab. Seterus itu, Bapak, perbedaan antara roh dan jiwa sendiri itu mempunyai pandangan Bapak. Kalau aku yang tadi membedakan dua, yaitu antara atma dan roh. Atma itu tidak melakukan reinkarnasi. Yang reinkarnasi itu roh. Roh itu adalah akumulasi pikiran yang mengkristal. Telah menjadi karakter, dia menjadi roh. Itu, itu yang berinkarnasi. Tapi kalau dikaitkan dengan dari tradisi lain, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku bukan ahlinya untuk itu. Jadi, kalau yang dikaitkan dengan nyongsa, kalau dengan agama ya, sebaiknya tanyanya ke ahli agama. Jangan tanya padaku. Siap. Nah, ini terkait dengan tadi, Bapak, bahasan awal. Bapak, reinkarnasi itu kan tidak mengenal gender kan. Jadi, yang meninggal itu misalkan laki-laki. Kan bisa hidup kembali menjadi kerempuan. Apakah orang seperti, kan ada kan orang itu yang fisiknya itu laki-laki, tapi kan hatinya-hati seperti perempuan. Apakah itu juga merupakan dari reinkarnasi? Bagian daripada karma. Betul. Apakah seperti itu ada? Ada ya? Ya, ada. Dan itu ya, tetap kembali kepada karma itu tadi. Karma. Nah, itu bagaimana Pak? Apa memang karmanya dulu itu seperti apa? Iya, karena karmanya dengan kondisi tertentu sehingga menyanggibatkan dia seperti itu. Iya, karena tetap faktor karma. Tetapi, di dalam kehidupan yang mendatang apakah itu bisa diperbaiki? Bisa. Bahkan di dalam kehidupan satu masa kehidupan itu pun tetap diperbaiki kualitasnya sehingga punya kecedungan yang lebih baik, itu pun tetap bisa. Tetapi, apakah ada yang lahir dengan kondisi seperti itu? Iya, ada. Seperti anak indigo, orang indigo itu kan reinkarnasi, bisa enggak untuk anak indigo itu kita ubah? Misalkan, jadi enggak. Soalnya kan sebanyak kan anak indigo itu ketika beliau dicap menjadi seorang indigo, itu kadang dia itu menyesal atau mungkin enggak enak. Nah, itu bagaimana cara untuk menyesal dari kehidupan itu? Ya, itu karena mungkin, karena kalau itu ya, itu biasanya pemandunya tidak tepat. Oh, gitu ya. Dia belum mendapatkan panduan yang tepat. Anak indigo itu kalau mendapatkan panduan yang tepat, tapi orang telah menjadi indigo, itu karena tetap karma ya, karena karma. Tetapi apakah itu kualitas pengembangan indigo itu menjadi seperti apa? Itu tergantung pemandu, tergantung pembimbingnya. Kalau pembimbingnya qualified, ya nanti baik. Nah, ini minta penjelasan terkait dengan lahir atau reinkarnasi. Adakah cara atau laku untuk bisa melihat kehidupan di masa lalu? Nah, ini kan ada sebuah kasus. Saya sering merasa pernah datang ke suatu tempat, ya kan? Tetapi saya belum pernah ke tempat tersebut. Apakah ini hanya fenomena saja atau bagaimana? Tidak, itu bagian daripada, ya ada istilah menyebutnya dejavu. Iya. Dan itu juga ada kaitannya dengan reinkarnasi. Kalau aku bisa menjawabnya secara umum. Tapi ini secara spesifik, itu bagian daripada, wah, itu harus pertemuan. Oh, gitu ya. Kalau itu tidak bisa di ini. Tapi apa, kasus seperti itu ada? Banyak. Kasus seperti itu banyak. Artinya orang itu sudah sering mengalami kejadian. Kok aku merasa pernah ke sana? Di situ udah rewal, banyak. Ya, bari aku menangani hal seperti itu. Yang tamuku itu banyak cerita seperti itu di sini. Banyak. Kalau ada kasus seperti itu, itu memang bagaimana pokoknya? Memang dia itu memang reinkarnasi dari orang-orang terdahulu? Iya, iya. Lalu memorinya teringat. Teringat, iya. Soalnya kan nggak sedikit orang yang... Iya, banyak yang mengalami betul-betul. Maka tadi kan banyak. Jadi, apakah itu ada kaitannya dengan reinkarnasi? Iya, ada kaitannya dengan reinkarnasi. Ada juga kaitannya dengan pengembangan pemikiran, kesadaran. Tapi intinya tetap reinkarnasi. Kan ada istilah inkarnasi, reinkarnasi. Nah, itu perbedaannya di mana pokoknya? Sebenarnya sama. Cuma reinkarnasi ini untuk kalangan biasa. Lalu lahir berulang kali gitu ya. Iya. Kalau inkarnasi ini adalah biasanya entitas tinggi. Atau roh-roh yang sudah kualitas tinggi. Yang memang mereka lahir dengan tujuan-tujuan tertentu. Lalu mereka ingat dan sadar. Nah, itu biasanya disebut dengan inkarnasi. Nah, antara inkarnasi, reinkarnasi itu bagaimana prosesnya? Apakah hanya orang-orang pilihan yang bisa reinkarnasi? Iya, orang biasa jelas tidak mungkin. Tidak mungkin, Bapak B. Karena dalam konteks kesadaran biasa tidak mungkin. Biasanya yang melakukan reinkarnasi itu memang hanya kualitas tinggi. Ruh yang memang sudah berkualitas tinggi. Mungkin misalkan para dewa itu biasanya disebutannya dengan reinkarnasi. Mungkinkah leluhur-leuhur kita yang matinya dulu Moksawa itu akan bisa menitis dan reinkarnasi kembali kepada kita? Bisa, teramat sangat bisa sekali. Intinya semua manusia yang sudah meninggal itu akan mengalami reinkarnasi. Pasti. Tanpa terkecuali. Tanpa kecuali. Meskipun beliau ini sudah dicap menjadi manusia sempurna. Pasti. Itu tadi kata bilangan. Seseorang yang telah mencapai kesadaran tertinggi, justru hidupnya baru dimulai. Dia akan tahu tujuannya sehingga dia menjalankan tujuannya. Tapi bagi orang yang belum mencapai kesana, siapapun dia, dia pasti akan menjalankan keinginannya. Seperti itu. Maksudnya keinginan itu dalam kontek apa? Ya, kontek karena itu tadi tarikan-tarikan badannya, materi, badannya ini loh. Bukan tujuan. Orang cari makan karena lapar, itu kan tarikan alamnya. Iya, iya. Keinginan badan. Itu hal yang, semua orang mengalami itu. Itu bukan tujuan hidup. Belum, tidak bisa disebut tujuan hidup. Karena itu hal yang alamnya semua orang mengalaminya. Tapi tujuan hidup itu spesifik. Bagi orang yang awam. Tapi ya umum bagi orang yang telah berkesadaran. Tujuan umum daripada orang yang dilahirkan dunia ini ya ini. Bagi orang yang bersadaran itu umum biasa. Tapi bagi orang awam, ya disebut spesifik. Karena memang orang yang sampai tahap seperti itu hanya segelinder orang. Tapi apakah semua orang punya potensi kesana? Punya. Caranya? Belajar. Sampai berapa kali, Bobo? Orang ini ke reinkarnasi itu? Wah, bisa tak teringat. Sampai orang ketong. Bergembang orang lulus-lulus oleh sekolah. Intinya gini, Bobo ya. Misalkan si A ini meninggalan reinkarnasi ke si. Si B kan. Jadi B. Nah, B kan misalkan udah meninggal. Nah, berarti yang si A ini berreinkarnasi lagi. Sampai tugas dia selesai. Ya. Sebutannya itu tadi kan ketika dia sebut nama-nama-nama itu tadi kan hanya nama-nama. Tapi sebenarnya dia ruh yang satu dan sama. Ya, tidak berulang kali. Sampai tugasnya selesai atau bagaimana? Ya, sampai dia mengalami pencerahan. Sampai dia mengalami pencerahan. Nah, orang kalau sudah tahap pencerahan kan. Nah, intinya kan seorang yang tugasnya sudah selesai. Tidak. Orang yang telah mencapai pencerahanku justru hidupnya baru dimulai. Berarti belum selesai? Belum. Belum final juga? Belum. Masih ada kehidupan lagi? Ya, tentu saja. Nah, kehidupan setelah kematian itu seperti apa, Bobo? Bagi? Kehidupan setelah kematian? Bagi? Bagi manusia yang sudah mati. Bagi orang yang sudah berkesadaran apa yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal ya hidup di alam tadi. Ada yang di alam penasaran. Ada yang di alam roh. Ada yang masuk ke alam leluhur. Ada yang masuk ke alamnya para dewa atau para malaikan. Tergantung karma dan kesadarannya. Nah, kalau gambaran hidup orang yang sudah melalui rengkaranasi berulang-ulang. Dan sudah mencapai ke titik pencerahan tadi seperti apa nanti? Oh, kalau mereka sudah mencapai titik pencerahan. Ketika mereka meninggal nanti ya jelas mereka masuk di alam tinggi. Mereka bisa menjelajah kemanapun. Kalau namanya sudah lulus, bebas lah dia mau kemana. Jangan bisa dikatakan bisa semburuh. Kayak sekolah itu loh. Begitu lulus baru dia bisa cari kerjaan kemana. Terserah dia lah. Udah bebas kemana pun. Iya lah. Pilih aja dia mau gue mau ke sana kek. Terserah. Jadi bisa tersampai berulang-ulang. Ya, sampai mendem. Oke, oke. Nah, ini Bapak. Bagaimana konsepsi reinkarnasi menurut paham masyarakat Jawa? Iya, pertanyaannya. Konsepsi reinkarnasi menurut paham Jawa itu. Aku tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Aku bukan ahli Jawa. Enggak, enggak. Oke, saya lanjutkan Bapak. Bagaimana relevansi dari dan korelasi ajaran reinkarnasi dan hukum karma pala dalam kehidupan? Karma pala itu sebenarnya adalah buah perbuatan. Itu namanya dari karma. Nama istilah panjangnya itu karma pala. Itu kalau pakai istilah sanskrit ya kuno itu. Tapi ya secara umum disebut karma itu ajalah. Sama aja itu. Karma itu adalah perbuatan. Dan perbuatan itu ada baik maupun buruk. Ya sama dengan karma pala itu. Sama. Itu sama aja. Ya seperti yang kuterangkan selama yang sebelumnya tadi itu. Jadi itu hanya beda istilah aja. Ini pertanyaan dari Mas Firman Syakur. Pernah dikasih tahu kalau sebelumnya kita kesatriaan dan berbuat baik maka selanjutnya akan menjadi berahmana. Bisakah seperti itu? Bisa. Ada lah treatment atau cara? Tidak. Ya kalau treatment juga belajar. Iya. Dia harus dibawa panduan pembelajaran yang tepat. Sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas dia naik ke brahmana. Tanpa belajar gak bisa. Bisa saja itu terjadi. Tetapi nanti itu akan mengakibatkan kualitas ke brahmanaannya itu tidak cukup. Seorang yang ini kan bicarakan tentang proses evolusi ya. Tapi sebenarnya itu sebenarnya yang disebut brahmana kesatria itu sebenarnya sifat. Sifat ya. Sifat gitu. Jadi sifat ini apakah bisa berubah? Ya jelas sangat bisa. Tergantung proses pembelajaran, proses berkesadaranya itu tadi. Jadi ketika di dalam satu masa dia menjadi brahmana. Si satu masa dia menjadi kesatria. Apakah itu bisa? Seterah amat sangat bisa. Tergantung proses pembelajaran dan kesadarannya itu tadi. Kan ada istilah sudra, waisa gitu kan. Ya kalau ada orang menyebutnya itu sebagai kasta. Aku tidak memandangnya seperti itu. Aku menyemandang bahwa yang disebut kasta, sudra, waisa, kemudian kesatria, dan brahmana. Itu adalah sifat, karakter. Intinya orang yang dianggap sudra itu bisa menaikkan level ke brahmana. Tergantung dari tingkah laku bapak ya. Betul, tergantung kualitas kesadarannya. Ingat sekali lagi itu berdasarkan sifat. Aku tidak membaginya dalam bentuk kasta. Dan untuk mengubah sifat itu memang perlu penebusan. Pembelajaran yang panjang. Seperti itu. Apakah itu juga ada kena dengan karma juga? Pasti. Kalau gini kan jelas bapak ya. Saatnya kan orang itu kan juga pada bingung kan. Karma itu apa? Dosa itu apa lah. Tuntaskan masalah karma hari ini. Tapi berdasarkan menurutku loh ya. Berdasarkan tradisi lain atau keyakinan lain ya aku tidak tahu. Itu bukan keahlianku lah. Nah ini saya lakukan Bopo. Bagaimana pendapat Bopo Sri Teguh terkait adanya manusia yang berenkarnasi dari planet lain? Mungkinkah seperti itu? Mungkin. Ya planet lain itu bisa disebut dengan dewa. Ya planet lain itu disebut dewa. Apakah itu mungkin? Mungkin. Dan setiap jaman selalu ada. Di jaman kita banyak. Yang disebut dewa sendiri itu seperti apa? Ya kemarin sudah tak jelaskan. Dewa itu adalah mereka yang telah mencapai kesadaran cukup tinggi. Sehingga bisa mengembetkan wujudnya itu menjadi penuh cahaya. Jadi berbadan cahaya. Makanya dewa itu berasal dikata div artinya cahaya. Ya sama dengan malekat itu berasal dari nur. Ya sama. Bopo doai menurutku. Jadi yang seperti dewa itu seperti itu. Mereka yang berbadan cahaya. Mereka yang berasal dari cahaya. Sama seperti malekat berasal dari nur cahaya juga. Ya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.